Mohon maaf, masih di mobil ini. Siap, Pak Suga. Terima kasih atas waktunya, Pak Suga. Bentar lagi kita akan live di YouTube. Sebentar lagi. Mas Mamit sendirian itu. Iya, saya lagi di kantor. Buka aja maskernya. Ada kru ya di situ, Mas Mamit? Ada kru-nya. Ada kru. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, kita mulai saja. Halo Sobat Energi. Jumpa lagi dengan saya, Mamit Setiawan dari Energi Watch. Terima kasih atas waktu dari Sobat Energi semua. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sedang ramai dibicarakan dan juga sangat bagus sekali kita ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyebab terjadinya ataupun kita akan menyampaikan mengenai informasi-informasi update terkait dengan adanya terbakarnya tanki penyimpanan di balongan hari ini. Nah, Sobat Energi telah hadir bersama kita, narasumber-narasumber yang memang mempunyai kompetensi untuk berbicara terkait dengan terbakarnya tanki balongan pasokan BBM aman. Telah hadir bersama kita, Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Sugeng. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, Pak Sugeng, atas waktunya. Pak Agus, selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mas Mamit, Pak Sugeng, dan Bapak semuanya sehat ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga telah hadir bersama kita, Bang Inas. Apa kabar, Bang Inas? Sehat, Bang Inas? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat wa'al-fulfuh. Amin, amin. Yang keempat, bersama kita ini adalah orang yang mempunyai perwaki masanya paling banyak, terutama konsumen-konsumen kita. Bung Tulus Abadi. Selamat sore, Bung Tulus. Selamat sore, semangat. Tuh, Mamit, dan Bapak-Ibu sekalian. Selalu Tulus. Selalu Tulus Mayani. Dan Abadi. Dan Abadi. Oke, dan selanjutnya ada senior saya juga, Bang Marwan Batubara. Selamat sore, Bang Marwan. Assalamualaikum, Bang Marwan. Sehat, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu. Sere, Pak Marwan. Ya, Pak. Ya, Sobat Energi. Untuk memandunya talk show kali ini, telah hadir bersama kita seorang anchornya yang memang punya suara khas sekali, yang menurut saya kalau dengar suaranya ini, pasti saya sudah tahu ini suaranya siapa kalau dengar TRI. Oke, saya selahkan ke Mas Maulana, selaku moderator dan host untuk memandu acara diskusi kita pada sore ini. Silahkan Mas Maulana. Baik. Thank you, Mas Mamit. Dan selamat sore, teman-teman semuanya, Sahabat Energi. Di edisi hari ini senang sekali, acara yang merupakan kolaborasi antara Energy Watch Indonesia, kemudian juga asosiasi pengamat energi, dan media partner atau visual media partner ini adalah Uang Energi. Jadi kita live on YouTube di sore hari ini, Anda bisa klik di YouTube atau Anda bisa lihat di YouTube, di Ruang Energi, Anda bisa ketik saja Ruang Energi. Kami harapkan Anda bisa berikan like, dan juga Anda bisa berikan komentar juga dalam topik kita hari ini. Karena memang ini topik yang lagi hangat-hangatnya, dan nggak boleh kita lupakan juga, walaupun memang ada, katanya ada teroris perempuan yang ketembak, atau ditembak, tapi kita nggak boleh lupa nih, ada tanki Pertamina yang juga terbakar. Nah ini juga ingin menjelaskan sebenarnya, karena yang beredar itu tidak tanki sebenarnya. Yang banyak beredar di lapangan adalah kilang yang terbakar. Nah ini kita mungkin harus tahu juga apa bedanya kilang dengan tanki, dan seberapa besar terbakarnya tanki di Balonga terhadap pasokan BBM. Walaupun pemerintah sudah menyampaikan, atau Pertamina sudah menyampaikan, tidak akan ada gangguan soal pasokan dan lain-lain. Tapi masih banyak juga yang meragukan bahwa ini pasti punya dampak besar terhadap suplai BBM, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Hari ini saya malah Neshtar akan memandu diskusi kita hari ini, dan selamat sore untuk narasumber-narasumber. Tadi disebutkan ada Mas Tulus Abadi, ada Bang Inas, kemudian ada Pak Sugeng Superwoto juga, lagi mobile ini Pak Sugeng. Tidak hanya mobile dari Zoom satu ke Zoom lainnya, mobilnya lagi di mobil memang, kan gitu ya. Kemudian juga ada Bang Marwan, ada Pak Agus Prianto dari Pertamina, dan teman-teman lain di Ruang Energi yang sudah bergabung bersama kita di kondisi hari ini. Jadi kalau nanti ada yang bergabung, Anda bisa juga sampaikan di kolom chat kita di Zoom kali ini. Oke. Pasti saya ingin ke Pak Sugeng Superwoto dulu, karena bicara soal, pasti akan ada public response sebenarnya Pak Sugeng. Ya, betul. Jika ada pemberitaan mengenai, ada yang bilang kilang, ada yang thank you dan sebagainya, tapi apa sebenarnya informasi yang ada di Komisi 7 sebagai wakil rakyat, dan bagaimana sebenarnya menanggapi kejadian yang terjadi di Balongan Indramayu, Pak Sugeng. Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Luar biasa narasumber kali ini adalah senior-senior saya juga. Saya sering, dulu saya sebagai jurnalis, maka kalau bicara tentang energi, pasti saya merepreferensi sama beliau-beliau yang hadir di sini. Jadi kami di Komisi 7, saya secara pribadi mendengar peristiwa itu kurang lebih pukul 4 pagi, kalau biasa kita bangun subuh, lantas saya ada miss call beberapa lalu dengan ada salah-salah seorang. Bahwa pemberitaan pertama yang kita tangkap adalah bahwa kilang, lagi-lagi, kilang balongan meledak. Dan betul, saya melihat di televisi, masuk, bergobar-gobar. Lantas, dengan serta-merta, saya lantas menghubungi beberapa pihak, diantaranya adalah yang berkompeten di Pertamina. Bahwa dijelaskan, yang meledak adalah tangki. Jadi bukan kilang, jadi 4 tangki meledak, 2 tangki berisi BBM. Tangki pertama memang volumenya besar, yakni volume 27.000 kilo, tapi waktu itu terisi 23.000 kilo. Satu tangki yang lain adalah berisi 3.000 kilo. Jadi total minyak, karena memang itu tangki minyak, itu adalah 26.000 kilo, atau 26 juta liter. Dramatis sekali memang. Jadi itulah. Dan betul, setelah siang dan sebagainya, informasi lebih pasti, karena memang kami sendiri, di Komisi 7 atau saya, jadi belum langsung melihat langsung ke lokasi. Karena beberapa agenda telah kita, kami juga menganggap, kalau lantas sekarang-sekarang ke sana, malah jangan-jangan mengharubi, biarkan diselidiki sebabnya, juga termasuk menanti hal-hal lain, menyangkut tentang ketersediaan BBM dan sebagainya. Nah, kami di Komisi 7 lebih fokus kepada, apa implikasi dari meledaknya tangki tersebut. Yakni pertama, implikasi terhadap warga misalnya. Maka, sesiangnya hari Senin itu, kami koordinasi terus, saya telpon dari Direksi Pertamina, dari yang bertahun dapat soal kilang, sampai kepada Ibu Dirut bahkan sorenya, ketika beliau-beliau ini sudah sampai di Balongan. Jadi, saya secara komprehensif mungkin begini. Bahwa kilang Balongan itu, sebuah kilang minyak yang cukup besar, yakni dia memasak krut, sehari kurang lebih 125 ribu barrel, 125 ribu barrel, dengan apa yang dihasilkan, utamanya untuk BBM adalah, pertamak, pertalait, dan juga bensin. Nah, apa yang terjadi di sana adalah, yang meledak sekali lagi bukan kilang, tetapi adalah tangki. Nah, tangki di sana sendiri banyak sekali, ada 38 tangki timbun, yang sudah produk BBM, dan juga tangki-tangki lain, ada tangki processing dan sebagainya, ada krut, ada setengah jadi BBM dan sebagainya, bahkan sampai 70-an. Nah, implikasi strategisnya memang, yang itu yang menjadi penting. Kilang Balongan adalah, kilang yang mensuplai BBM untuk di pelumpang. Nah, ini juga secara keseluruhan, untuk MOR 3 lah istilahnya. Yakni, pelumpang dengan kapasitas, untuk pemenuhan DKI dan sekitarnya, itu 15 ribu kilo, 14 ribu kilonya disuplai dari kilang Balongan. Nah, inilah. Jadi, meledaknya tangki tersebut, karena lantas di shutdown total, berhenti total, maka menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana suplai di MOR 3? Baik itu DKI, dan sekitarnya, dengan Balongan tersebut, maupun untuk daerah Jawa Barat, dan juga daerah-daerah sekitar Jawa Tabek, Tangerang Bekasi, dan juga bahkan MOR 3 mencakup tentang Banten. Itulah kami, Komisi 7, pertama memastikan, masyarakat terdampak segera ditangani, kedua implikasi dari meledaknya tangki tersebut, segera diatasi. Inilah yang terus-menerus dipantau, bahkan hari ini, saya ini masih dalam perjalanan, untuk Balik Jakarta, dan macet di mana-mana, saya barusan dari kilang Tanjung Geram, Tanjung Geram itu termasuk lumayan besar, untuk mensuplai juga, untuk di Botabek dan sekitarnya. Nah, lantas tadi, kembali kepada Lumpang. Lumpang dengan 15 ribu kiloliter, yang 14 ribu kiloliternya disuplai dari Balongan, maka harus ada alternatif lain, karena disutdown secara keseluruhan. Ya, untungnya, dari Balongan itu adalah, dengan pipa sudah, sampai ke, sampai ke, ke mana, ke Lumpang, sampai ke Lumpang. Sehingga kami menekankan kepada Pertamina, bagaimana agar, meskipun telah terjadi meledakan, di tangki kilang tersebut, bagaimana dipastikan, bahwa suplai BBM di Mortiga, dan khususnya Jakarta, tidak terganggu. Maka kami duduk tadi juga, dengan direksi Pertamina, di Tanjung Geram itu, mendengarkan urean, hal-hal yang dilakukan oleh Pertamina, dan memastikan, bahwa suplai di, Jabodetabek atau Mortiga, tidak terganggu, diantaranya, diambil juga BBM, dari kilang di Tuban, PPPI Tuban, diambil juga dari kilang Cilacap, dan juga beberapa dari, luar Jawa. Beberapa hal. Nah inilah yang kami lakukan, dan kedua adalah, kita terus pantau, pastikan bahwa, ledakan, apa BBM, maaf, ledakan tangki tersebut, sudah mulai reda. saya terus pantau duga, karena ada beberapa kawan Pertamina, yang ada di lapangan, bahwa sampai hari ini, ada dua, satu tangki sudah reda, tinggal satu tangki, yang tinggal, apa, sisa-sisa, barang-barang flammable, yang masih kadang-kadang, nyala begitu. Nah itulah yang kami lakukan, dalam waktu besok hari Kamis, depan, itu kami akan melakukan, rapat dengan pendapat, dengan Pertamina, ingin kami cek, utamanya adalah sebabnya, kedua adalah, mohon maaf, kerugian termasuk di sini, dan kami cek bahkan, kenapa, menyakut kerugian kan ini besar sekali, termasuk, hal-hal yang sifatnya, intangible, lantas itulah yang akan kami fokuskan, dan ternyata, kita cukup mendapat informasi, bahwa ini juga diasuransikan, jadi kemungkinan tidak terjadi, kerugian yang sangat fatal. Nah inilah hal-hal yang secara sekilas, kami lakukan diurus itu. Tapi gini Pak Sugang, kan artinya bahwa, tapi gini, Pertamina kan sudah melakukan, quick response sebenarnya, dengan, apa namanya, proses pemadaman, sampai tentu proses recovery. Termasuk, tadi disampaikan bahwa memang, akan diperhatikan betul, dari masyarakat terdampak. Terdampak itu, baik keluarganya, maupun juga, soal pasokan BBM, khususnya di Mor 3. Apakah misalnya, Komisi 7 memandang bahwa, dua tanki, atau empat tanki, dari 72 tanki itu, terbakar, dipandang satu hal besar, atau sebenarnya, ini kecil saja, masih ada 72 tanki lagi. Jadi, pertanyaan-pertanyaan publik itu, muncul sebegitu, Pak Soek. Kami tidak melihat itu, sesuatu yang kecil. Kenapa? Ya ini kebetulan, setelah sistem, mampu melok. Mampu melok. Jadi, begitu satu, sistemnya adalah, termasuk, Edvan lah ya, kilang balongan, jadi kalau terjadi sesuatu, maka melok, tidak merempet ke tempat lain. Ini berbagian dari, sistem pengamanan, yang menurut hemat kita, cukup bagus. Tetapi, apapun, seberapapun kecilnya, menyangkut, kilang, itu sungguh luar biasa, implikasinya sebetulnya. Lagi-lagi, maka ini menjadi, persoalan yang sangat-sangat, strategis, bagi Pertamina, bagi kita semuanya. Bayangkan, ini menjadi related. Tadi, misalnya, kilang balongan itu, adalah, mensuplai, mensuplai, mana, tanki di, di, dekat prio itu. Saya kok atas, kadang-kadang tank ini, kadang-kadang. Di pelumpang, Pak. Di pelumpang. Mau bilang pelumpang aja, susah sekali. Pelumpang. Lantas related ingatan kita, bayangkan kalau terjadi di pelumpang. Pelumpang sekarang itu, jarak dengan penduduk, rumah penduduk, Hanya puluhan meter Jadi apa yang terjadi Apa yang terjadi Di balongan Itu menggugah Kita semuanya Lantas ini nanti akan mengemuka Diskusi besar Pak Sugeng Mengkhawatirkan bahwa memang Masalah lainnya adalah soal Security atau keamanan dari setiap kilang Yang ada begitu Sehingga ada Misalnya ada kilang-kilang yang Sangat dekat dengan publik Terbakar maka efeknya akan jauh lebih besar Betul, betul sekali Kejadian ini menggugah kita Bahkan nanti pasti ini diskusi besarnya Ke depan Lantas ada pertanyaan-pertanyaan besar Kalau kita mau dalam konteks energi Apakah perlu dikilang Pasti ada yang bilang begitu juga nanti Kenapa RDMP kita Dalam tahun 2026 Kalau semuanya berjalan baik Termasuk grassroots driver Itu kan totalnya akan berlambat 2 juta barrel Dan sebagainya Jadi intinya betul Bahwa kejadian ini adalah Menggugah Semuanya Bahwa kilang menjadi sebuah Proyek strategi Keamanan yang sungguh-sungguh Baik Pak Sugeng Terima kasih Saya harus ke Pak Agus Karena Pak Agus harus menjawab beberapa hal Terkait dengan kekhawatiran Pak Agus Yang disampaikan oleh wakil rakyat kita Beliau adalah Ketua Komisi 7 DPR RI Yang tentu memindahkan energi Mitra kerja dari Pertamina sendiri Tadi sudah didelaskan bahwa setuju Yang kita harus Sampaikan ke publik Yang terbakar bukan kilang Tapi tanki Jadi supaya frame-nya Gede banget Kalau kilang itu Kayaknya gede banget Yang terbakar adalah Empat dari 72 tanki Yang ada Dari miniki Di Ketamayu Di Balongan Pak Agus Silahkan Pak Agus Baik Menegaskan tadi Yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng Mas Maulana Bahwa memang Yang terbakar adalah Tangki Dimana tangkinya adalah T301 Memang tangki tersebut Berada dalam Wilayah area kilang Balongan Jadi sekali lagi Yang terbakar adalah Empat tangki T301 Di wilayah Balongan Pak Marwan Saya lanjutkan Pak Marwan Pak Marwan Mungkin bisa di mute dulu Pak Marwan Oke Silahkan Pak Agus Saya lanjutkan ya Mas Maulana Bahwa terkait dengan Proses penanganan ya Barangkali langsung saja ya Jadi seperti kita ketahui Bahwa Sejak kejadian Pada hari Senin Tanggal 29 Maret Jam 00.45 Kurang lebih Disitu Langsung dilakukan Upaya offensive firefighting Secara intensif Yang dilakukan oleh Tim Emergensi Pertamina Dan Alhamdulillah Kita telah berhasil Memadamkan Seluruh titik api Yang ada di Tangki T301 tersebut Untuk memastikan Kondisi pemadaman Di seluruh tangki Yang terdampak Tentunya kami harus Melakukan Pengawasan Dan pendinginan Memastikan bahwa Seluruh titik Dinyatakan aman Nanti apabila Kita sudah pastikan Tidak ada potensi Akan muncul kembali Kita akan lakukan Persiapan Startup Pengoperasian Kilang Dan Inspeksi secara keseluruhan Termasuk melakukan Mapping kondisi Kesiapan dari semua Peralatan Sebelum melakukan Startup Juga akan kita lakukan Dan nanti Startup juga akan Kita lakukan secara Gradual Bertahap Secara paralel Optimasi dan pengaturan Arus minyak Dan Supply crude Juga akan dilakukan Dengan koordinasi Ini penting Dan Ini saat ini Kondisi dari Penanganan Dan Rencana selanjutnya Mungkin itu Dulu Mas Molana Ada lagi Artinya bahwa memang Kalau misalnya Pertanyaannya adalah Aman-amanannya Enggak Pak Agus ya Soal pasokan BBM Kata ini Pak Sugeng Juga nyinggung-nyinggung Itu tuh Karena Masyarakat yang khawatirnya Adalah di Mortiga Kita gak mampu Kasih pasokan Dan sebagainya Dan itu Masuk dalam lapat kerja Dan beberapa kali Bertemu dengan Pertamina Dalam beberapa hari terakhir Setelah peristiwa terjadi Pak Agus Oke Baik Betul Bahwa dengan Empat tangki yang Terbakar Dari insiden tersebut Kita ketahui bahwa Volume yang ada Pada keempat tangki tersebut Itu adalah Kurang lebih Sekitar 25 ribu Lebih Kiloliter Tadi Pak Sugeng Menyampaikan 26 ribu Kiloliter Jadi kita ketahui Bahwa tadi Bahwa dari Ini adalah Empat tangki Dari 72 Tangki yang ada Di kilang balongan Kalau kita lihat Kilang balongan sendiri Kapasitas dari Tangki itu adalah 1,35 juta kiloliter Jadi Untuk menunjukkan Magnitude dari Perimeternya sendiri Luas area kilang balongan itu Mencapai kurang lebih Hampir 180 hektare Dan area yang terbakar Kurang lebih Hanya sekitar 2 hektare Jadi Sekitar 7% Dari Jadi Memang relatif Kecil Tapi bukan berarti Kecil Berarti tidak berarti Apa-apa Saya setuju Dengan Pak Sugeng Bahwa memang Kita harus punya Precaution Kita juga harus Tetap Prudent dalam Mewaspadai Dan Terkait dengan Supply dan distribusi BPM Serta LPG Kepada masyarakat Kami paham bahwa Ada Kekhawatiran Di sini Pertamina Memastikan bahwa Pasokan Dan distribusi BPM Dan LPG Secara nasional Aman Termasuk Wilayah terdampak Insiden Tangki 301 Balongan ini Kita ketahui Saat ini Kami sudah memiliki Sistem digitalisasi Yang Memonitor Dan di sini Dapat Memantau Ketersediaan Stok Dan proses Penyaluran BPM Secara akurat Dan real time Wilayah yang Selama ini Disuplai oleh Kelang balongan Yaitu Di sekitar Balongan Tentunya Lalu ada Cikampek Dan Plumpang Nah Kini Kita alihkan Untuk supply Adalah dari Kilang Cilacap TPPI Dan Kilang Dumai Bila dibutuhkan Untuk Stok BBM Dan Aftur Serta LPG Saat ini Adalah 22 hari Untuk Stok Biosolar Saat ini Untuk Untuk Pertaseris Dan premium Adalah 27 hari Jadi ini Stok Coverage Yang Kita Bisa Perhitungkan Untuk Aftur Adalah 74 hari Serta LPG 17 hari Jadi Dalam Kurun Waktu Tersebut Kita Melihat Sebetulnya Situasinya Masih Aman Jumlah Stok Nasional Untuk Gasoline Saat ini Adalah Mencapai 10,5 Juta Barrel Untuk Solar Ada 8,8 Juta Barrel Dan Aftur Sekitar 3,2 Juta Barrel Dan Ini Memuktikan Kita Dengan Consumption Rate Yang ada Ini Aman Tadi Dari Coverage Mungkin Sedikit tambahan Mas Maulana Kebetulan Kemarin Ibu Direktur Utama Pertamina Juga Sudah Bersama Beberapa Media Ikut Memantau Langsung Sistem Digital Yang Memastikan Ketersediaan Pasokan Dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Secara Nasional Dari Situ Bisa Dilihat Bahwa Kondisinya Situasinya Masih Aman Balancenya Masih Aman Pemantauan Ini Dilakukan Secara Langsung Dengan Mengunjungi Di Daerah Legok Tangerang Common Operation Center Digitalisasi Disini Sebagai Pusat Monitoring Semua Pasokan Disibusi BBM Keseluruh Wilayah Indonesia Misalnya Kalau kita Minta Bahasa Mudahnya Misalnya Kepada Publik Dipastikan Bahwa Pasokan BBM Mana-mana Saja Khususnya Di Mor 3 Tadi Pak Agus Betul Sampai saat ini Kami Kami Tidak Tidak Masalah Sampai Tidak 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 Masalah Oke Itu yang Ingin Didengar Oleh Publik Dan Selamat Datang Juga Bagi Teman-teman Yang baru Bergabung Juga Bersama Kita Di Virtual Talkshow Pada hari Ini Ada Mas Diven Cori Juga Sudah Bergabung Terima Kasih Dan Juga Anda Bisa Tonton Live Di Ruang Energi Sekali Lagi Youtubenya Live Di Ruang Energi Anda Bisa Comment Dan Bisa Ada Like Apa Yang Kita Bicarakan Hari Ini Suangat Sekali Karena Memang Banyak Perspektif Yang Harus Kita Luruskan Beberapa Fakta Yang Kita Luruskan Terkait Dengan Kondisi Yang Terjadi Di Tengki Balongan Saya Ke Mas Tulus Di mana Mas Tulus Oke Mas Tulus Mas Saya Ingin Tanya Karena Memang Konsumen Yang Paling Punya Pengaruh Yang Punya Perspektif Kita Ingin Tahu Misalnya Terputus Mas Maulana Mas Maulana Sepertinya Ada Gangguan Terhadap Sinyalnya Jadi Masih Coba Untuk gabung Ya mungkin Saya Lanjutkan Terlebih Dahulu Mas Tulus Kira-kira Tadi Mungkin Melanjutkan Dari Mas Maulana Kira-kira Sebagai Dari Konsumen Yang Paling Terdampak Seperti Apa Mas Tulus Terkait Dengan Suplai Ataupun Pendapat Yang Tadi Bahwa Ternyata Dari Sisi Suplai Sudah Mas Tulus Tiba-tiba Semuanya Tidak Bergerak Tadi Mas Tulus Itu yang Ingin kita Tahu Respon Respon Masyarakat Terkait Dengan Hal Ini Tadi Kan Fakta-fakta Dan perspektif Sudah disampaikan Dari Pak Sugeng Kemudian Mas Agus Suprianto Mas Tulus Di level Konsumen Reaksinya Bagaimana Mas Tulus Setelah kejadian Tanggal 29 Yang lalu Mas Tulus Ya Terima kasih Tentu kita Kreatin Dan Berimpati Terhadap Kebaran Api Di Talongan Yang tadinya Disinyalir Adanya Gilang Yang Bakar Tapi Faktanya Adalah Thank you Ini kan Berbeda Sekali Nah Memang Ketika ini Terjadi Tentu Apa Sangat Menghatirkan Bagi Masyarakat Walaupun Dalam konteks Bakaran ini Sampai Sekarang Kami belum Merima Pengaduan Terkait Dengan Adanya Kelangkaan BPM Di Cabotabek Ataupun Di Indramayu Dan Segala Macem Jadi Saya kira Memang Disinilah Yang harus Kita Apresiasi Kendati Mengalami Terbakar Yang Balongan Adalah Penyupli BPM Terbesar Tapi Sejauh Ini Belum Ada Keluan-keluan Terkait Dengan Adanya Kelangkaan BPM Karena Mungkin Tadi Sudah Ada Sialisasi Dan Secara Real Memang Tidak Terjadi Kelangkaan Pasokan Nah Itu Yang Saya Kira Harus Kita Garisbawahi Dan Tadi Juga Ditandaskan Ini Tidak Mengganggu Cadangan Atau Stok Nasional Karena Bisa Sisi BPM Terpenuhi Tapi Kalau Memakan Cadangan Nasional Ini kan Berbahaya Juga Nah Itu Juga Nanti Harus Ditegaskan Oleh Pertamina Cadangan Kita Apakah Berkurang Atau Tidak Sehingga Cadangan Harian Kita Tetap Bisa Aman Dan Kemudian Tidak Akan Mengganggu Secara Sostenibilitas Di Kemudian Hari Nah Justru Yang Harus Kita Khawatirkan Yang Tadi Juga Disinggung Pak Sugeng Dan Tadi Pagi Saya Baca Di Kompas Ya Kalau Di Pelumpang Itu Jaraknya Dekat Sekali Dengan Pemukiman Nah Di Pelumpang Itu Korban Korban Ternyata Kalau Kita Baca Jaraknya Hanya 500 Meter Dari Tenggi Ini Saya Kira Kenapa Ini Bisa Terjadi Nah Oleh karena Itu Ini Saya Kira Pertamina Dan Khusususnya Gilang Balongan Ini Sebenarnya Tanggung JAPEMDA Kenapa Daerah-daerah Yang Strategis Dan Area Tetapi Bisa Masyarakat Tinggal Didekat Itu Nah Harusnya Saya Tidak Tau Apakah Ada Standar Sekian 100 Meter Atau Sekian Kilometer Daerah Itu Dikosongkan Nah Itu Mestinya Pemda Harus Tegas Karena Menyangkut Pertama Objek Vital Apalagi Terorisme Dan Menyangkut Terjadi Eksiden Seperti Itu Nah Disini Artinya Aspek Keamanan Itu Bukan Hanya Kepada Konsumen Akhir Tapi Juga Kepada Warga Sekitar Dan Kalau Terjadi Sesuatu Yang namanya Teknologi Dan segala macam Kan Bisa Terjadi Semacam Ini Hal Yang Wajar Di Arab Terjadi Kebakaran Baik Di rudal Ataupun Yang Lain Tetapi Harus Ada Mitigasi Dimana Area Itu Tidak Boleh Menjadi Tempat Tinggal Dengan Jarak Tertentu Sebagaimana Juga Bandara Awalnya Mungkin Sudah Ditetapkan Sedemikian Tapi Kemudian Masyarakat Mendekar Dan Dibiarkan Oleh Pemerintah Setempat Mudah Dan Juga Mungkin Pertamina Tidak Menyorot Hal ini Sehingga Akhirnya Banyak Pemukiman Yang tinggal Di situ Ini Menyangkut Tata Ruang Ini Yang Saya kira Harus Kita Audit Terhadap Hal ini Sehingga Kedepan Dan Tadi Kata Pak Sukung Ini Harus Dilihat Ini Sebagai Sebuah Persoalan Serius Karena Ini Pertama Kedua Bagaimanapun Ada Aspek Bahaya Yang Sangat Besar Kalau Kita Salah Dalam Menyikapi Terhadap Hal ini Jadi Itu Yang Dan Yang Terakhir Saya kira Memang Aspek Pasokan BBM Dan LBG Kepada Masyarakat Itu Yang Juga Harus Diyakinkan Betul Tidak Ada Pelangkaan Dan Juga Tidak Ada Pihak Yang Memainkan Jangan Sampai Ada Pihak Yang Mengambil Untung Atau Mencoba Memainkan Pasar Sehingga Terjadi Distorsi Dan Segala Macem Sejauh Ini Seberapa Teryakinkan Sebenarnya Publik Dan Konsumen Dengan Informasi Yang Disampaikan Tadi Mas Mereka Tidak 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 Sampai Tidak Terjadi Kelak Pasokan Apakah Itu Merupakan Bagian Keraguan Masih Ada Publik Yang Sangat Meragukan Bahwa Pertamina Berkali-kali Bilang Tidak Tentu saja kita melihat itu sebagai sebuah fakta yang terjadi di mana tidak ada kelangkaan pasokan ataupun tidak ada gangguan distribusi, dan kemudian juga tidak memakan cadangan yang ada. Ini yang saya kira terpenting, jadi pasokan aman, distribusi aman, dan tidak memakan cadangan BBM yang ada. Soal pihak yang memanfaatkan itu, hipotesanya yang lekai bagaimana, Mas? Dengan kondisi yang seperti ini, biasanya apa yang harus diwaspadai soal pihak yang coba memanfaatkan kekeruhan kondisi sebenarnya? Atau ada isiden yang terjadi, khususnya kali ini di Pertamina? Ya utamanya adalah sustenibilitas di dalam pasokan BBM itu, walaupun tidak langka tetapi harus terjamin, dan apalagi sudah dipasok dengan digitalisasi, sehingga nanti tidak ada misalnya SBBU-SBBU yang diborong oleh masyarakat yang punya duit untuk kemudian menimbun di lain tempat dan kemudian menjadi lebih mahal harganya. Karena bagaimanapun di Pulau Jawa sekalipun masih banyak eceran-eceran Pertamini-Pertamini yang kemudian harganya jauh lebih mahal dibanding di SBBU. Nah ini jangan sampai mendistorsasi. Maksud Anda yang paling ditakutkan adalah asimetri informasi yang membuat orang panik baying, begitu ya? Saya kira ya. Jadi dengan kes di mana yang terjadi adalah kebakaran tanki, padahal tadinya publik dibentuk bahwa ini kebakaran kilang, ini kan ada sesuatu konstruksi pemberitaan yang salah. Entah karena medianya, atau informasinya, atau ada hal-hal lain. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Agus saja. Sebelum saya ke Bang Inas, Pak Agus mau respon tadi bagaimana cadangan perharinya, Pak Agus? Aman atau enggak? Apakah sudah terjadi perubahan pemberitaan misalnya dari kilang menjadi tanki dan itu buat mungkin di Pertamina punya juga untuk lihat public reaction juga terkait dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Agus? Oke, sebentar. Oke, sudah nyala ya. Oke, baik. Saya ingin tanggapi bahwa kami monitor ya, kami kan memiliki call center ya, jadi 135 ya di Pertamina. Call center ini adalah salah satu media yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat melaporkan mengenai situasi di lapangan, termasuk terkait dengan distribusi BBM di lapangan ya. Jadi, saat ini kami tidak menerima dalam arti sesuatu yang anomali ya, dilaporkan. Jadi, insya Allah mudah-mudahan di wilayah pemasaran yang biasa disuplai dari kilang balongan ini masih terjaga dengan baik. Secara internal tadi disampaikan bahwa kami memiliki digitalisasi monitoring system, di mana itu juga membuat keyakinan kami bahwa apa yang ada saat ini di lapangan masih under control. sesuai tadi disampaikan bahwa untuk stok nasional saat ini kita masih sangat cukup ya, lebih dari cukup ya. Tadi yang saya sampaikan tadi untuk stok nasional itu adalah per tanggal 30, jadi masih ada cukup banyak, ada 10,5 juta barrel, untuk gasolin, lalu solar 8,8, after juga 3,2 juta barrel. Jadi, kami monitor juga karena sekarang ini kan industri ini kan media itu juga sangat terbuka ya. Jadi, kami juga memonitor, kami ada media monitoring, kami selalu mengikuti dinamika yang ada terkait dengan apakah ada imbalance situation ya saat ini. Jadi, kami terbuka sekali dengan masukan apabila memang ada situasi yang tidak sesuai. Tapi, kami lakukan itu. Pak Agus, Pak Agus. Oke, saya potong dulu Pak Agus. Karena saya, let me check in Instagram-nya Pertamina nih Pak. Saya lagi pantau Instagram-nya Pertamina yang official, yang verified gitu ya. Ini menariknya, tulisannya menarik juga Pak. Akurat dan real time, 7x24 jam di ruang komen center Pertamina memonitor kondisi stok PBM seluruh penjuru tanah air. Di sini, tulisannya adalah insiden tanki di kilang balongan, Pak. Dapat dipastikan, bukan menjadi kendala bagi kendak masyarakat. Padahal ini tidak bicara soal tanki. Jadi, ini ada informasi yang mungkin harus diluruskan juga. Artinya bahwa memang ada desiminasi informasi yang memang juga harus disampaikan, Pak. Pak Agus, secara benar juga, Pak Agus. Oke, maaf tadi Mas Maulana, sorry, bisa di-highlight kembali bagian yang jadi pertanyaan. Jadi, ini ada berita di Instagram-nya, Pak. Saya tunjukkan saja, di Instagram-nya. Di Pertamina yang sudah verified. Di sini tulisnya, insiden tanki kilang balongan dipastikan bukan menjadi kendala bagi kendala stok BBM. Ini sampaikan. Artinya bahwa memang ada yang komplain sebenarnya ini tanki atau kilang. Ini beberapa bahasa yang mungkin agak kurang bisa dimengerti banyak orang, misalnya. Kalau tanki, tanki. Kalau kilang, kilang. Sebenarnya apa, Pak? Tanki di-kilang sebenarnya. Tapi tanki atau kilang, that's it. Itu secara orang PR pasti akan bicaranya, mana bahasa yang lebih mudah ditangkap dan dimengerti sebenarnya, Pak. Ya, jadi memang it's more driven karena mungkin waktu itu ada foto ya. Keliatannya adalah kilang gitu ya. Tapi titik api adalah memang benar adanya di tanki. Dan memang untuk kita tahu bahwa bagian dari mitigasi, pencegahan supaya kebakaran tidak meluas adalah memang pada saat kejadian kita melakukan normal shutdown pada kilang. Jadi ini mitigasi yang sangat normal dalam kondisi sedang terjadi insiden seperti ini. Jadi memang saat ini adalah, seperti yang disampaikan di awal, kilang saat ini juga sedang kita shutdown. Sambil nanti kita melihat kembali selanjutnya, sehingga sedikit demi sedikit maka kita akan bisa melakukan operasi secara normal kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas keterangannya. Ini penting sekali untuk publik yang khususnya sedang menonton Ruang Energi live hari ini, karena sekali lagi kita live di YouTube Ruang Energi. Nanti Mas Mami juga mungkin bisa elaborasi dengan saya, ada yang komen atau nanya, silakan aja disampaikan, karena saya pasti akan pantau juga YouTubenya. Tapi saya ingin ke Bang Inas sekarang. Halo Bang Inas. Halo. Oke, Bang Inas ini menariknya tentu kita akan bicara soal pola-pola bisnis sebenarnya, kan gitu ya, ketika kita bicara soal Pertamina memang yang harus berbisnis, kemudian tapi juga harus punya tugas negara, karena memang ada BBM penugasan di situ kan gitu ya. Dan sekarang satu tools yang untuk memang production dari produk-produk itu memang dalam tanda kutip tankinya terbakar. Nah itu bagaimana Anda melihat atau menganalisis pola bisnis Pertamina, khususnya soal produksi dan distribusi serta desiminasi informasinya, Bang Inas? Ya, sebenarnya kita berharap dari Pak Agus tadi menjelaskan bagaimana suplai rutinnya BBM dari kilang balongan itu sendiri. Setahu kita, sepemahaman saya, kita juga masih di Komisi 7 dan Komisi 6, bahwa suplai untuk Pantula dan Jakarta atau Pantula itu suplai dari balongan. Nah masyarakat pahami dulu ini, balongan ini menjelaskan untuk Jakarta dan Pantula. Gitu kan? Jadi masyarakat yang ada di sebagian Jawa Barat, maupun di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Tengah, udah, nggak usah pusing. Nggak usah ribu soal itu. Nggak usah ribu soal itu, karena tankenya yang menyuplai Pantula dan Jakarta, pelumpang. Ini balongan. Nah kemudian, apakah dengan terbakarnya tankenya yang di balongan, membuat suplai di Jakarta berkurang? Tidak. Pelumpang itu bukan hanya menerima minyak atau BBM dari balongan, tapi juga dari Singapura, dari import. Jadi tertutupi. Jadi berapapun nanti yang kurang dari balongan, saya mungkin Pantula sudah buka tender sekarang untuk import BBM. Jadi masyarakat nggak usah takut. Jangan takut BBM itu kurang. Karena begitu kurang dari balongan kurang, Pantula juga sudah berpikir akan tender bukan untuk import BBM. Tetapi yang pengetahuan saya untuk mengganti sementara ini, mungkin kan kalau kita mau import tender, butuh waktu. Akan dikirim nanti dari melalui kapal, lewat SPM-nya balongan. Itu nanti BBM dari Cilacap dan TPPI. Itu nanti untuk menutupi. Untuk suplai ke Jakarta lagi. Jadi jangan takut. Jakarta akan aman. Bagaimana dengan Banten? Banten dapat dari Tanjung Geram dan Orbit Terminal. Nah ada dua di Banten itu. Ada dari Tanjung Geram, ada dari Orbit Terminal. Saya juga pernah ke Orbit Terminal yang kalau tidak salah punyanya kita sewa dari anaknya Muhammad Reza yang pernah kasus dengan setahun Novanto meneluarkan surat supaya Pertamina bayar waktu itu. Nah itu Orbit Terminal. Dan kalau tidak salah bagus. Tolong dikoreksi. Masih dicatarkan sama Pertamina. Masih disewa kan? Masih. Bang Iqmes, saya mungkin mau menanggapi. Mohon maaf ini nggak apa-apa ya? Saya panggung sedikit ya. Langsung nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi supaya kita memberi gambaran yang lebih clear bagi publik juga ya. Seperti sampaikan di awal tadi ya. Mengingat saat ini pasokan BBM dari kilang yang beroperasi masih dapat ditingkatkan ya. Sekali lagi, tadi baik itu dari Cilacap gitu ya. Kilang Cilacap dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan BBM balance dalam negeri. Termasuk kita juga melihat ya. Sementara lagi masuk bulan Ramadan nih. Periode bulan Ramadan. Ada Idul Fitri. Biasanya prediksinya ada lonjakan konsumsi ya. Karena ada peningkatan produksi dari kilang maka Pertamina tidak merencanakan melakukan tambahan impor BBM. Ini mohon maaf Bang Iqnas ini untuk mengoreksi supaya tidak ada persepsi yang salah nih. Jadi tidak ada rencana tambahan impor BBM saat ini mengingat dari sisi supply masih bisa tingkatkan. Contohnya dari Cilacap tadi masih bisa. Untuk ke depan kita tetap menggunakan produksi dalam negeri. Oke, berjalan dulu. Kalaupun nanti kurang kan gampang bertambingan buka tender impor. Supaya masyarakat tidak takut gitu loh. Oke, ya itu adalah opsi terakhir. Kalau kurang bagus. Kalau nggak kurang ya nggak usah impor. Nggak usah impor. Masyarakat tenang aja. Kurang pun. Oke, ini untuk ini juga Bang Iqnas. Supaya ini kan kita juga mengedukasi ya. Jadi tadi saya dari Pertamina perlu menyampaikan ini bahwa pada saat ini dari sisi supply ya dan ekspektasi demand yang nanti akan masuk periode yang katanya peak kalau sudah masuk Ramadan dan Idul Fitri. Insya Allah kami tidak memerlukan impor tambahan karena sudah ada kenaikan supply dari kilang yang ada. Yang masih beroperasi. Itu mungkin jawaban saya. Kita bawa-bawa-bawa nih ini. Bapak-bapak ya. Supaya lebih clear. Ya. Itu yang penting buat masyarakat adalah tenang Pak Agus. Betul. Setuju. Kalau misalnya barang nggak ada, ya terpaminya import. Loh Plumpang kok biasa terima-terima barang import kok. Setahu saya, kalau import dari Singapura buat Jakarta, ya dari Plumpang nanti bongkarnya. Karena saya mantan surveyor di sana Pak gitu Pak. Jadi saya tahu. Tapi oke lah. Kita terima kasih. Nanti tidak akan import. Kemudian bagaimana sih sebenarnya? Dari pertanyaan. Yang perlu dipahami adalah bahwa yang namanya, yang namanya apa? Yang namanya National Oil Company maupun Major Oil Company itu punya sistem. Namanya adalah infrastruktur supply chain. Infrastruktur supply chain adalah dia sudah mempunyai sistem. Di dalam sistem itu ada yang namanya kilang, ada yang namanya tanki, dan ada yang namanya ship atau kapal, dan ada yang namanya pipa. Itulah salah satu di antara sistemnya. Sistem yang ada di infrastruktur supply chain. Nah apabila problem terjadi di kilang, tapi tidak mempengaruhi kepada storage. Storage-nya apa? Di luar kilang. Kan TBBM-nya kita tahu semua TBBM tidak ada di kilang. Di kilang hanya tankinya kilang. Tetapi nanti setelah jadi, dikirim ke TBBM atau ke depo. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu loh. Karena Pertamina sudah punya sistem. Sistem supply chain-nya sudah terbentuk. Jadi tidak ada lagi perlu kekhawatirnya nanti kurang minyak di sini atau kurang BBM di tempat lain. Nah kita yang perlu kita sikapi adalah adanya sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa ini akan berdampak pada ekonomi. Nah saya akan jelaskan. Tadi saya sampaikan bahwa baik NOC maupun major oil company memiliki rantai supply paling kompleks di dunia sebenarnya. Di antaranya adalah salah satunya ya. Harga bahan baku yang fluktuatif serta kebutuhan jenis krut yang diproses setiap bulannya itu pasti berubah-ubah. Sesuai kebutuhan konsumen. Sehingga diputuhkan linear programming untuk menentukan jenis krut apa saja untuk setiap bulannya. Karena belum tentu krutnya Indonesia nanti akan digunakan. Kalau linear programming mengatakan butuhnya import dari sana, perutnya ya itu terpaksa itu yang masuk. Kurang lebih seperti bagus ya. Nanti koreksi lagi belakangan. Oke, baik. Oke. Makasih, Makasih Bang Indas. Terima kasih. Ya, oke. Masih ada lagi yang disampaikan? Ya, ya. Sedikit-sedikit lagi ya. Oke, silakan Bang Indas. Silakan. Nah, oleh karena begitu kompleksnya infrastruktur supply chain yang Pertamina, otomatis yang namanya NOC, MOTU MOC, National Oil Company, MOTU Major Oil Company, kan nggak bisa lain-lain. Untuk memproduksi aja dihitung mulai komputer, linear programming. Nah, bagaimana supaya juga? Yang saya tahu katanya dikontrol dari tanggrang, Pak ya. Dari tanggrang, Pak. Sudah terkata dengan baik. Jangan lagi serang masyarakat percaya kepada orang-orang yang maka nanti akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Ekonomi, ekonomi nasional. Ya, kalau misalnya berdampak itu, kenapa berdampak? Pertama, yang harus kita panggil, yang mempanggil berdampak kepada ekonomi, apabila, ini apabila ya, terjadi tuntutan-tuntutan yang sangat masif pada Pertamina. Kedua, nilai saham Pertamina jatuh, anak-anak usahannya semua jatuh. Yang ketiga, Pertamina bangkrut. Itu baru berdampak kepada perekonomian nasional. Tapi apa iya karena kebakaran dua tanki langsung bangkrut? Enggak juga, kan? Enggak juga, kan? Jadi untuk apa mengadakan seminar-seminar mengatakan bahwa kebakaran dua tanki ini berpengaruh kepada perekonomian nasional? Tidak, tidak. Tidak sama sekali. Buat tanki yang terbakar ini, ini nanti akan terganti gitu karbon. Oke, baik, bang Indah. Terima kasih banyak. Itu benar sekali kalau bicara ekonomi. Terakhir ini sebelum kita nanti akan baca, akan ada pertanyaan pembentukan kalau berpikir respon lewat YouTube. Saya sudah dapat beberapa pertanyaan. Saya ingin ke Bang Marwan. Bisa Bang Marwan? Setelah mendengar apa yang disampaikan tadi, sebenarnya, apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini sebenarnya? Karena memang semakin lama orang semakin terpapar informasi, semakin lama ya, somehow mereka enggak lihat dari, yang pertama itu misalnya tadi baru saja kita seminar tentang bagaimana media marketing, yang paling banyak dilihat bukan website berita, tapi sosial media di Indonesia itu yang pertama adalah YouTube, yang ketua itu adalah Instagram. Nah itu banyak juga infonya, makanya tadi saya langsung check-in Instagram Pertamina. Saya ingin tahu Instagram Pertamina sebanyak apa tuh kasih informasi mengenai kondisi real yang terjadi, kan gitu. Bagaimana, Bang Marwan? Ya, makasih Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada empat isu yang ingin disampaikan. Yang pertama, relevan dengan yang disampaikan Pak Inas tadi ya, soal impor BBM. karena sehari, dua hari setelah kejadian itu ada beberapa teman atau juga pakar yang menghubungkan kejadian ini bisa membuat meningkatnya impor BBM. Dan memang di sisi lain, Exxon misalnya atau Shell di Singapura itu kan sangat berkepentingan untuk kita terus meningkatkan impor ke BBM yang ada di sana, di Singapura. Nah, tapi saya kira dalam kondisi COVID-19, dirut bulan April yang lalu ya, setahun yang lalu waktu menjelaskan masalah dampak COVID-19 terhadap bisnis Pertamina itu salah satu yang disebutkan adalah bagaimana Pertamina itu melakukan berbagai efisiensi, salah satunya itu dengan mengurangi produksi. Nah, memang di sisi lain impor BBM itu bisa saja berjangka, tidak otomatis bisa diputus. Tapi yang lebih penting adalah bahwa impor ini yang menjadi concernnya Pak Jokowi waktu masih di pemerintahan yang lalu, di akhir-akhir pemerintahan yang lalu kan menyebutkan impor BBM ini menjadi penyumbang terbesar untuk terjadinya defisit neraca perdagangan. Artinya memang kita sangat concern kalau gara-gara kebakaran itu impor meningkat. Tapi dengan COVID-19 mestinya impor itu tidak perlu. mungkin awal-awal karena sudah keburu ada deal, berjangka, tidak tahu berapa lama, ini juga perlu diklarifikasi berapa lama itu. Tapi yang sangat penting adalah bahwa meskipun ada kebakaran, dan jangan coba-coba oleh orang-orang tertentu untuk dihubung-hubungkan meningkatnya impor, tapi impor ini tetap menjadi concern di satu sisi, tapi di sisi lain bahwa Pertamina dan pemerintah itu perlu memberikan klarifikasi bahwa seharusnya terserah ada kebakaran atau tidak, mestinya dengan menurunnya konsumsi, pernah sampai hanya sekitar 60 atau 50 persen, itu kan kita tidak perlu impor. Jangan sampai nanti justru kilang kita punya, tapi kita tetap impor. Apa gunanya kita merencanakan membangun kilang-kilang baru, IRDMP, atau yang namanya grassroots ya, itu lalu kita masih impor dalam kondisi. Tapi kalau dilihat dengan kejadian itu, penggemaruan, misalnya apa korelasinya dengan impor yang pada saat efisiensi impor yang tadi disampaikan Bu Dirut, Bu Direktur Utama, dan juga kondisi hari ini, satu atau dua hari setelah terjadi kebakaran dan sebagainya, ada kekhawatiran impor itu. Saya sebetulnya ingin menggarisbawahi bahwa dalam kondisi COVID, tidak ada alasan mestinya ya untuk impor, terserah itu gara-gara terbakarnya dua tanki di Balongan, mestinya masih cukup. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Pak Agus mengatakan tadi masih cukup sekali sebenarnya. Ya, artinya ini perlu dijelaskan kepada publik. Bukan saja bicara tentang dampak kekurangan pasokan akibat kebakaran, tapi juga selama COVID-19 itu impornya mestinya ditunjukkan berkurang. Itu hal yang penting karena ini kaitannya dengan tadi defisit raca perdagangan. Kemudian, ini artinya kita perlu mendapatkan informasi yang transparan dari Pertamina supaya publik itu paham masalah. Tadi sudah dijelaskan ini urusannya cuma masalah tanki, bukan kilang, tapi juga karena ada yang menyebut-nyebut ini akan meningkatkan impor, maka perlu diklarifikasi. Bahkan tanpa misalnya ada kebakaran pun kita sudah mengurangi impor dan akan bermasalah besar kalau seandainya Bodirud bilang melakukan efisiensi, tapi di sisi lain impornya masih tinggi, lalu kapasitas kilangnya tidak dibuat untuk sampai ke level tertentu yang memang optimal. Karena ada kepentingan para mafia misalnya. Nah, ini harus diklarifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang Pak Inas juga sebutkan soal jaringan, ini kan jaringan melibatkan begitu banyak sarana, fasilitas, dan juga publik, juga pemerintah. Kenapa? Karena ini menyangkut ketahanan energi. Kita bicara ketahanan energi, kita bicara ketahanan nasional. Ini menunjukkan bahwa sektor minyak atau BBM ini memang sektor yang harus dilindungi. Jadi karena itu, kita berharap yang namanya manajemen harus berani bersuara kepada pemerintah. Bang Marwan, kalau misalnya hari ini, misalnya orang, apa yang perlu sangat dijelaskan atas kejadian itu tadi ya, atas kejadian terbakarnya dua tanki itu sebenarnya. Apa yang perlu sangat dijelaskan hari ini yang membuat orang nggak panik? Tadi Mas Tulus bilang ada panik baik, mungkin dimanfaatkan, mungkin mafia kan nggak hanya mafia minyak, tapi mafia informasi juga ada sebenarnya yang memanfaatkan kondisi itu. Apa yang harus disampaikan hari ini soal kejadian di balongan itu, Bang Marwan? Ya, tadi kan saya kira sudah dijelaskan. Ini volumenya sangat kecil. Ini bukan kilang, tapi tanki dan pasokan itu bisa terpenuhi. Makanya tadi saya menguraikan lebih banyak soal kemampuan kilang atau kapasitas kilang. Itu satu hal yang sangat penting dijelaskan. Sekaligus juga untuk menepis isu tentang, wah nanti impor BBM meningkat lagi nih kepentingan mafianya. Seperti itu, ini perlu diklarifikasi. Jadi yang paling penting hari ini adalah ketenangan itu akan didapat ketika misalnya Pertamina jelaskan betul bahwa kondisinya aman-aman saja. Sebenarnya kan gitu ya, Bang Marwan? Betul. Ada satu lagi yang penting saya kira, yaitu soal penyebab kebakaran ini harus dijelaskan secara transparan nantinya. Memang masih diselidiki. Tapi jangan sampai ini disebabkan karena upaya efisiensi. Seperti yang terjadi pada PLN di Agustus 2019. Ada blackout cukup lama, ternyata ditemukan manajemen itu berupaya untuk menekan biaya. Tapi mengorbankan keandalan. Sehingga terjadilah blackout di Jawa. Jangan sampai tadi bicara efisiensi yang dijelaskan di Rood di April 2020 yang lalu. Kami melakukan efisiensi, tapi efisiensi untuk sektor mana, bidang mana. Kalau kilang rasanya tidak tepat. Jangan sampai gara-gara itu biaya untuk ONM, terutama kilang itu dikurangi sehingga mengorbankan keandalan. Ini harus diyakinkan. Yang terakhir, saya kira soal efisiensi atau juga masalah keandalan, ini juga terkait dengan kemampuan SDM. Ini yang terakhir, mohon maaf Mas Molana. Saya berharap sebetulnya SDM yang bekerja di sektor kilang ini, jangan sampai atau malah sampai ke level manajemen. Saya mau menambahkan bahwa masyarakat perlu di edukasi juga. Bahwa begini, ini soal impor, impor, tidak impor. Faktanya hari ini kita memang impor. Ada tidak ada bencana, itu kita impor. Hanya saja impor hari ini kita mungkin berpakrut. Kalau revenue kita atau kilang kita sudah mampu secara kuantitas dan kualitas memenuhi kebutuhan. Begini, lifting minyak kita ini setiap hari, ini hanya 705 ribu barrel per hari. Itu yang ada di APBN tahun 2021 ini. Sedangkan konsumsi kita kurang lebih 1,34 juta barrel. Kita ini memang defisit. Nah, defisit utamanya pastinya adalah crude kalau kilang kita sudah mampu memproduksi sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Hanya saja memang kemampuan tangki kita untuk menampung produk-produk kilang berupa produk BBM, lantas itulah yang kalau impor itu tidak serta-merta karena masih ada cadangan, masih ada. Kita hari ini lifting hanya 705 ribu barrel per hari. Nah, kita ini sudah menjadi problem. Ini persoalan minyak kita ini sudah menjadi problem. Maka perlunya segera kita shifting ke, kalau masih fosil ya, ke gas. Karena gas secara potensi masih cukup lumayan. Ada 43 TCF triliun gobek fit. Cadangan terbukti kita di minyak itu tinggal 2,4 miliar barrel. Bayangkan, tinggal. Bukan apa-apa. Tinggal 2,4. Kalau tidak ada upaya-upaya yang signifikan, misalnya dengan eksplorasi yang ditemukan resep atau giant resep baru, dan juga mengerti dengan teknologi yang sekarang sedang populer IOR misalnya, ini diperkirakan cadangan minyak kita ini hanya cukup untuk kurang lebih ya 10 tahun, let's say. Itulah ini, ini problem. Setiap hari itu kita ini, ini perlu kita edukasi juga kepada masyarakat. Bahwa kita setiap hari impor, impor BBM, bahan bakar minyak. Baik itu masih berupa crude maupun berupa produk. Karena faktanya, meskipun ravenery kita adalah mampu memasak 1,1 juta barrel, tetapi kapasitas optimumnya baru diingkat 800 ribu barrel saja. Perlu setiap hari. Nah, keadaan kemampuan tangki kita yang tersebar bisa sampai 10 juta barrel, maka itulah yang tidak dengan serta mata lantas impor produk. Kalau terjadi seperti hari ini. Jadi, ini juga sebuah fakta yang perlu kita sampaikan ke publik, bahwa kita ini bukan negara kaya raya soal minyak. Kita ini sudah tinggal, maka perlu shifting nanti akhirnya ke energi baru terbarukan. Saya kira ya ke sana. Terima kasih. Baik, Pak Sugang. Ini diskusinya menarik sebenarnya. Kita bisa panjangin waktunya, enggak masalah. Enaknya virtual begini, kan? Jadi kita bisa panjangin disurut. Tenang aja. Tinggal nambah bayaran aja. Oke, kita baca kan dulu. Jadi kita bicara respon dari publik lewat YouTube ya. Ini menarik sekali nih. Dari Isfahani Isfahani, ini nama akunnya. BMKG menyatakan bukan karena petir. Kejadian ini berdekatan waktunya dengan terjadinya insiden teror bom dan keamanan. Apakah ada indikasi sebabnya unsur teror tekanan keamanan? Kadahat sini bertanya. Ini di YouTube channel Diruang Energi. Jadi sekali lagi, broadcasting virtual live ini terselenggara, 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 terselenggara. Dari Energy Watch Indonesia, asosiasi pengamat energi, dan juga bersama official media partnernya Ruang Energi di channel YouTube. Pak Agus mungkin mau elaborasi beberapa hal tadi, termasuk bahwa orang menyampaikan beberapa poin, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Isfahani. Isfahani di YouTube yang disampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya akan, Pak Agus. Baik. Mungkin terkait dengan kebijakan import ya. Tadi terima kasih Pak Sukeng juga sudah menjelaskan bahwa situasi kita memang saat ini tidak terhindarkan yang nama import. Tapi saya bisa sampaikan dalam konteks strategi di Pertamina sendiri. Ketika kita bicara import untuk crude, ini strateginya adalah bersamaan dengan kita melakukan strategi untuk ekspor crude juga. Tujuannya tidak lain adalah kaitannya untuk perbaikan current account deficit. Mohon Bapak-Bapak, saya kira sangat paham juga ya. Ketika kita bicara import, itu kita juga membalanskan dengan strategi ekspor juga. Jadi tidak hanya import gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu titik tolak. Jadi ketika itu memberi perbaikan current account deficit bagi perusahaan, maka kebijakan itu dapat kita ambil tentunya dengan persetujuan pemerintah. Baik. Yang kedua terkait dengan mungkin menanggapi yang tadi petir ya. Jadi kalau boleh mau reksi nih, Bang Maulana. Bahwa sebetulnya kami dari Pertamina juga tidak pernah menyebutkan secara eksplisit bahwa penyebabnya ini adalah petir ya. Jadi memang saya dapat sampaikan bahwa proses investigasi memang telah dimulai sejak insiden ini muncul pada hari Senin. Jadi secara internal bahwa direksi telah membentuk tim investigasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Di mana di sini Pertamina akan membuka seluas-luasnya akses kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi. Kami akan berkoordinasi secara transparan sehingga investigasi pihak aparat tersebut akan selesai hingga nantinya. Komitmen ini menjadi komitmen bersama. Kebetulan pada siang sore hari ini kami juga mengeluarkan statement terkait posisi kami bahwa kami ingin bahwa proses investigasi akan bersifat objektif dan kami sangat concern. Dan kita harapkan investigasi penyebab insiden ini dapat kita ketahui hasilnya nanti. Dan kami mempunyai komitmen dalam penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden yang terjadi di lingkungan Pertamina. Jadi kita tunggu nanti hasilnya. Kemudian nanti tentunya apabila diperlukan terutama nanti kalau ada panggilan dari tadi Pak Sugeng Suparwoto menyampaikan akan ada panja ya Pak Arih Senit ya. Insya Allah ya Pak. Nah di situ apapun yang kami miliki sebatas pada saat nanti kami dipanggil kami akan sampaikan. Pak Sugeng mungkin punya informasi lain. Pak Molana boleh sedikit. Oke Bang Marwan silahkan Bang. Ya. Ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan ya Bang. Betul-betul. Saya sangat paham-paham soal impor BBM dan krud. Karena kita mungkin hanya bisa memiliki setengah dari yang kita konsumsi. Baik itu dalam bentuk krud atau BBM. Apalagi nanti ke depan itu makin turun. Yang jadi persoalan adalah waktu COVID-19 misalnya disebutkan konsumsi solar turun 40%. Premium turun 30%. Ini pernah ada berita ya pertengahan tahun. Memang tidak merata. Makin ke sini naik lagi gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah mestinya mau terserah berapapun kilang Pertamina itu mestinya di titik optimal. Sehingga dengan begitu impornya itu bisa turun. Jangan sampai disengaja tidak optimal supaya impornya tetap tinggi. Ini yang kita minta. Tapi masa iya disengaja tidak optimal? Ya disengaja supaya impornya tetap tinggi misalnya. Karena ada kepentingan mafia. Tidak, tapi masa iya. Maksud saya itu apa iya kan gitu ya? National Oil Company bikin sesuatu yang seharusnya itu tidak disengaja. Kita bicara konsen dari publik yang bersuara seperti itu. Saya menyampaikan. Ini kan kita sesama orang yang tahu. Itu supaya kebaikan bersama juga. Makanya tadi perlu angka-angka itu sudah masa COVID-19. Ini seperti apa profil dari impor BBM itu dikaitkan dengan produksi masing-masing tulang. Ada satu yang saya tidak lihat di Indonesia. Kota Amerika itu ada National Fire Protection Association. Gimana mereka menerbitkan perdoakan teknis dan standar untuk konstruksi. Pemilihan material juga, desain dan pengelolaan yang aman dari tanki-tanki penyimpanan fuel di Amerika. Bersikut aksesorisnya. Sehingga setiap refinery dan oil storage yang ada di Amerika itu akan berpedoman kepada NFPA. Nah kemudian di Indonesia ini, saya belum pernah membaca sedikitpun mengenai pedoman seperti itu. Karena damkar-damkar kita sekarang ada berada di bawah Pemda. Mereka juga mungkin tidak punya kemampuan itu. Jadi maksud saya ada yang mengaudit pembangunan kilang itu harus dari eksternal di Putamina. Saya nggak tahu, kalau saya dengar ya nggak paling jauh juga mungkin dari Kementerian SDM. Tetapi dari damkar yang punya memang gomennya tentang kebakaran, sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang tanki-tanki ini. Oleh karena kita berharap, walaupun sekarang dari Permendagri nomor 16 tahun 2020, bahwa damkar itu jadikan dinas tersendiri di Pemda, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ini memang harus dari DPS ini mendorong bahwa damkar ini bukan hanya berada di bawah sebuah kedinasan di Pemda, tetapi secara nasional ada, sehingga mampu nantinya menerbitkan pedoman-pedoman bagaimana membangun kilang yang baik, bagaimana membangun refundary yang baik, dan mereka bisa mengawasi. Kalau sekarang tidak ada. Karena siapa yang mampu melakukan investigasi selain Pertamina itu sendiri. Tapi dari eksternal, tidak ada yang bisa menginvestigasi, karena kita tidak ada pedoman yang seperti apa. Seperti di Amerika yang saya sebutkan tadi, NFPA. Pedoman ini yang kita tidak punya. Sehingga jangan tadi orang akhirnya berpikir liar, ini karena petir, ini karena itu, karena itu. Kalau kita punya pedoman, kita tahu ini penyebabnya apa. Ini kita tidak punya. Tetapi saya akan tambahkan sedikit soal petir. Karena banyak masyarakat menganggap bahwa kebakaran karena petir, Tengki ini dihajar petir. Tidak juga. Ada dua kejadian yang... Yang pertama adalah sambaran langsung kepada Tengki. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah efek sekunder seperti muatan terikat, pulsa elektromagnetik, dan pulsa elektrosatitis melalui arus bumi. Itu juga dapat menyebabkan kebakaran Tengki. Jadi belum tentu nanti juga dari tembakan langsung petir terhadap Tengki, tapi melalui rambatan elektromagnetik akibat petir di tempat lain, itu bisa saja merambat dia ketika ke Tengki. Nah, itu teorinya. Nanti bagaimana praktiknya Mas Agus bisa akan menjelaskan. Nah, bagaimana sekarang? Akhirnya apa yang kita bisa lihat dari kejadian ini, yang memang nanti masyarakat yang paham, harus melihat ada lima faktor yang harus dilihat dalam kejadian itu. Yang pertama adalah masalah maintenance error. Apakah ada maintenance error di sana? Kemudian operational error. Apakah ada di sana? Nah, nanti harus dilihat. Mengenai crack and rapture. Retakan ada pelan pecahan di Tengki itu sendiri. Yang ketiga, mungkin juga terjadi open flames. Open flames, sisanya terkelalaian. Misalnya masyarakat yang lewat, atau pekerja kilang yang tidak sengaja mungkin menghidupkan korek api, sedangkan di situ gas dari BBM itu sudah kemana-mana. Karena saya membaca juga di media, sehari sebelumnya ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian tersetempat, mengenai adanya bau yang keluar dari kilang. Dan ini harus menjadi perhatian konsen pertamina, bahwa apa yang dicium oleh masyarakat, dan apa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian. Ini kelima yang terakhir. Baik, Bang Ines. Ini yang akibat olisi dan kepa bumi. Nah, dari lima inilah, lima indikator ini, nanti saya berharap kita bisa tahu penyebabnya kenapa. Saya kira itu, Mas Buk. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Gus saja, biar Pak Gus bisa jelaskan, Pak Gus, soal standar operating procedure, apa namanya, pemandangan api dan lain-lain, apabila terjadi kebakaran itu, Pak Gus. Oke, baik. Secara detail terkait, kami tentunya sebagai operator industri migas, kami memiliki yang namanya contingency plan. Emergency contingency plan. Jadi, apa yang sudah dilakukan dalam proses pengendalian kebakaran, penanggulangan kebakaran ini, tentunya sudah ada prosedur yang kita ikuti. Nah, tadi terkait ada beberapa hal, tadi Bang Ina sudah menyampaikan, apa-apa yang menjadi asumsi atau menjadi suatu ini, kalau saya boleh tanggapi ini, mohon maaf, Bapak-Bapak semua, bahwa karena investigasi sendiri sedang kami lakukan, dan tadi dibentuk tim investigasi di internal, dan ada komitmen yang sudah disampaikan kepada publik, bahwa Pertamina akan segera menyelesaikan investigasi ini, bekerjasama dengan aparat penduduk akun. Jadi, mohon kalau bisa kita tunggu bersama-sama. Jadi, saya mungkin, ini mohon maaf, ini karena kebetulan, ini situasi di Pertamina sedang krisis, jadi saya juga tidak bisa senang ngobrol dengan para senior tentunya, tapi mungkin kita bisa alokasikan waktu. Nah, saya ingin bahwa kami sedang krisis, dan ada hal-hal yang kami harus cepat lakukan juga, mohon izin. Jadi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bila kepercayaan pada Pertamina, untuk bisa, pertama tentunya kita ingin segera memulihkan operasi dari kilang, jadi apa yang tadi dikhawatirkan, kalau terlalu lama ini menjadi bloking untuk distribusi, dan sebagainya itu, itu menjadi kita benar-benar bisa, kita hindari, sekalipun saat ini juga kondisi masih aman, tapi tentunya pemulihan terhadap operasi kilang balongan, ini akan menjadi salah satu kritis utama kita. Lalu yang kedua, juga mungkin kita, ya ini karena menyangkut konteks adalah, ada warga yang terdampak, kami pun juga perlu melakukan upaya-upaya, bagaimana kami juga bisa memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak, kita tahu masih ada beberapa warga yang ada di penampungan, ini juga sesuatu yang kita harus, sebagai-bagian tanggung jawab tentunya dari Pertamina, bahwa kita akan segera atasi itu, jadi ini akan memasuki bulan Ramadan, jadi kita ingin juga warga juga menjalani ibadah dengan tenang, jadi kami secara cepat dan dengan bekerjasama dengan Pemda, dengan Ibu Bupati, kita mendiskusikan bagaimana kita bisa segera, bisa mengembalikan karyawan yang ada di penampungan, di tempat tinggal masing-masing, tentunya dengan kondisi bahwa memang tempat tinggalnya sudah safe, dan kondisi rumah juga, kesehatannya pun juga begitu, jadi cukup banyak ya, bagaimana kami harus handle krisis, tapi terima kasih atas dukungan dari semua pihak, dan ini memang perlu suatu kerja keras bersama-sama, tapi sementara ini dari kementerian juga banyak, kita menerima dukungan, dan satu lagi yang kita juga tidak lupa, kalau penanganan kepada warga adalah, ini masih saatnya pandemi ya, jadi kita harus lakukan dengan protokol pandemi yang benar-benar ketat, kalau tidak akan muncul snowball efek yang lebih besar, dan ini juga akan pasti mengganggu ya, mungkin dari saya, kalau diperbolehkan Bapak-Bapak, Pak Subang, Mas Mamit, Bang Marwan, Bang Inas, Bang Tulus, dan juga Mas Maulana, saya mau undur diri dulu, ini tapi nggak tahu ini, boleh nggak undur diri? mohon maaf, mohon maaf sekali, sedang ada kondisi krisis, jadi kalau ini, tapi saya senang sekali nanti, saya akan ini deh, kita akan buka lagi ya, saya ready nanti diskusi kembali, mohon izin, masukkan Bapak-Bapak sekali ya, maksudnya bahwa kita juga ingin lihat progresnya, makasih banyak Pak Agus, sudah bersama kita menjelaskan beberapa hal, makasih banyak Pak Agus, baik, baik, selamat sore, salam sehat semua, selamat sore, saya ke Mas Tulus, sebelum saya nanti ke Mas Mamit, Mas Tulus, bisa Anda sampaikan hari ini, apa yang paling penting bagi publik hari ini, dari konsumen sendiri Mas Tulus? Ya, saya kira tadi sudah cukup clear ya penjelasannya, pertama, saya kira keamanan pasokan, baik di Jepertabek, nasional, atau bahkan juga jadangan-jadangan, dan jangan sampai kemudian ini menjadi peluang untuk impor, karena kita kan, visi kita kan bagaimana negeri ini, semakin menekan adanya impor BPM, sehingga kita bisa mengikis ketergantungan impor yang sangat tinggi, dan kedua, terkait kis kebakaran itu, jangan kemudian, terulang kembali di tempat lain, maupun di kalungan, karena ini menjadi reputasi yang pertaruhan bagi Pertamina, sebagai oil company di Asia, atau bahkan di dunia. Saya kira itu Bang Maulana dan Bang Kususka. Oke, terima kasih Mas Tulus. Saya, Mas Mamit, Tuan Rumah dari Energy Watch juga bisa menyampaikan, tadi-tadi menyimak ini kan itu ya. Ya, terima kasih Mas Maulana. Pertama ingin saya menyampaikan, terima kasih kepada narasumber yang hadir pada sore hari ini. Saya selaku Tuan Rumah memang sengaja ingin membicarakan permasalahan terbangkarnya tanki balongan ini untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bahwa ternyata tadi disampaikan oleh Pak Agus, yang terbakar adalah tanki, bukan kilang balongan secara seluruhan. Jadi hanya sebagian saja, kalau tidak salah hanya 7 persen dari kapasitas tanki yang ada, dari 72 tanki yang ada, hanya 4 yang terbakar. Dan Alhamdulillah, saya juga memberikan apresiasi kepada para perwira Pertamina di balongan, karena sejauh ini sudah bisa padam api tersebut, dan tidak melebar kemana-mana. Di sisi lain juga, apa yang dilakukan oleh tim Pertamina saat ini, saya melihatnya cukup responsif, di mana untuk korban yang menjadi korban pun sudah langsung mereka bawa ke rumah sakit, penanggulangannya juga cukup cepat. Di sisi lain juga, untuk warga sekitar sudah dilakukan evakuasi ke daerah yang aman, dan bahkan tadi saya lihat ada foto-foto di mana Pertamina memberikan hiburan kepada masyarakat dan anak-anak di sana, untuk memberikan semacam agar mereka bisa ceria, bisa tetap tertawa dengan kondisi yang ada. Ini adalah salah satu bentuk upaya. Ini adalah salah satu bentuk upaya dari teman-teman Pertamina, bagaimana ini adalah bentuk responsibilitas. Saya melihat bahwa ini Pertamina begitu responsibilitas terkait dengan kejadian ini, jadi saya kira masyarakat tidak perlu panik dengan kejadian ini, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus terkait dengan pasokan seperti apa, cukup aman lah, bahwa ternyata yang dikhawatirkan selama ini akan mengganggu pasokan, itu tidak terjadi. Karena memang kita juga punya cukup banyak cadangan yang ada, dan buat saya ini adalah satu hal yang membuat harus masyarakat tahu bahwa sebenarnya Pertamina siap dalam keadaan krisis pun, bagaimana agar Pak Tulus ini enggak marah, konsumen ini tidak marah, jadi segala pasokan ini harus dijaga. Dan DPR juga enggak marah. Dan DPR enggak marah juga, Pak Sugeng biar enggak marah juga, Pak Sugeng. Kalau sampai marah nanti repot ini. Jadi akhirnya, ini rasa saya kira teman-teman Pertamina sudah sangat responsif, dan sangat bekerja luar biasa, dan penuh effort, agar apa yang di... Memang saat ini kan BBM ini menjadi salah satu sumber energi masyarakat yang tidak bisa, mungkin tidak ada gitu, walaupun kita di tengah pandemik, tetapi dengan tanggung jawab yang ada, saya melihatnya ya teman-teman Pertamina sudah berhasil, dan saya kira terkait dengan ini Mas Maulana, terkait dengan penyebabnya, kita tidak usah berspekulasi, kita tidak usah menambah... Kita tunggu karena tadi Pak Agus bilang, masih dilakukan investigasi, jadi kita harus tunggu, kita harus hargai juga bahwa investigasi dilakukan menjadi kebenaran, dan gitu. Betul, kita harapkan memang, bahkan tadi Pak Agus menyampaikan, investigasi akan dilakukan transparan, terus juga akan disampaikan hasilnya transparan, karena memang ini perlu sebagai pembelajaran ke depan untuk Pertamina, jika memang ada kesalahan-kesalahan, apalagi kita punya program RDNP dan GRR yang akan dilakukan, dan buat saya, inilah sebagai salah satu upaya kita ke depan untuk tadi yang bicara masalah mengurangi impor. Program 1 juta barrel pun saya kira adalah salah satu upaya kita untuk juga mengurangi impor juga. Jadi, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, di sisi lain juga kita bisa meningkatkan refinery kita, semuanya demi apa? Demi masyarakat kita terpenuhi dari, terpenuhi kebutuhan energinya, terutama dari sisi BE, BM kita. Walaupun siting energi masih terus berjalan sih Mas Maulana, tapi itu butuh waktu lah saya kira. Ya, tadi Pak Suko mengatakan bahwa memang kita harus sampaikan juga kepada publik bahwa ya kita memang impor, tapi kan kita nggak merupakan kewajiban kita untuk produksi sendiri terus dan sebagainya. Oke, dan juga saya ingin mengajak Anda juga follow Instagram-nya Pertamina. Kan gitu ya, karena memang Anda bisa lihat terus. Saya baru lihat nih, kata Mas Mabit, benar nih anak-anak atau adik-adik ini lagi belajar melukis, bergambar perwira Pertamina tuh lagi ngajak mereka main dan sebagainya, biar kita juga bisa kasih respect terhadap upaya yang dilakukan untuk trauma healing. Ini saya lihat foto-fotonya bagus-bagus banget. Di sini captionnya juga disampaikan. Banyak info. Jadi kita bisa terima informasi dari sumber yang valid juga. Oke, terima kasih banyak ini Bapak-Bapak sudah bersama kita di diskusi hari ini. Juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga like Ruang Energi YouTube channel. Bisa Anda sampaikan juga di kesempatan kali ini atau bisa Anda subscribe karena kita akan banyak sekali diskusi setelah ini. Maaf, waktu sudah habis untuk kita diskusi kembali. Nanti, pengembangan, lain waktu kita diskusi. Tenang aja, Bu. Itu sadar sampai kapan gitu loh. Itu aja tambahan. Nanti kita tunggu investigasi. Pak Agus nanti akan sampaikan. Kilang itu akan segera operasi kok. Kilang akan segera operasi. Setelah Bapak-Bapak. Saya dengar minggu depan sudah bisa operasi. Alhamdulillah. Itu saja. Minggu depan. Minggu depan. Oke. Oke, waktu depan ya. Oke ya. Kilangnya beroperasi. Oke, terima kasih banyak Mas Mamit. Iya, betul. Oke, aman. Jadi apalagi nanti ada senan, ada Panja. Pak Sugeng akan rapat dengan Panja. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Sugeng. Bang Inas, terima kasih banyak. Ada Mas Tulus, juga Bang Marwan. Mas Mamit. Saya kembalikan ke Anda, Pak Mamit. Silahkan Mas. Terima kasih Mas Maulana. Terima kasih ada diskusi yang menarik sekali. Sayang waktunya memang terbatas karena mau maghrib juga. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Sugeng atas waktunya Pak Agus juga atas waktunya Bang Marwan, Bang Inas, terus Pak Tulus juga atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita akan mengandalkan diskusi lagi nanti ke depan. Mudah-mudahan kejadian ini adalah kejadian terakhir. Apapun itu, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.